Intro LDII Jakarta Utara mengundang Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso untuk membekali para generasi muda dalam tema kepemimpinan. Acara tersebut dikemas dalam latihan dasar kepemimpinan atau LDK yang dihelat di Villa Purnama Bogor, Jawa Barat pada 17 September 2022. Di hadapan seratusan peserta LDK, Kriswanto Santoso menegaskan seorang pemimpin harus bisa mengatur diri sendiri sebelum mengatur orang lain. Menurutnya, semua bermuara dari komitmen dan keteladanan. Ia berpendapat keteladanan menjadi sebuah proses yang penting untuk membangun kepercayaan. Jika kepercayaan sudah terbangun, orang yang mengatur akan bijak dan orang yang diatur akan merasa ikhlas. Pimpinan harus memberi contoh, harus memberi keteladanan. Itulah kenapa pimpinan harus bisa self-management dulu, mengatur diri sendiri, baru kemudian manajing atas. Jadi sebetulnya itu adalah mengajari untuk kita memberi keteladanan. Keteladanan itu menjadi sebuah proses yang penting untuk membangun trust dulu, baru kemudian kita memimpin. Selanjutnya, Ketua DPD LDI Jakarta Utara Ilvan Alduhia menjelaskan, LDK diisi oleh beberapa narasumber. Adapun, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso menyampaikan materi yang bertajuk membangun kepemimpinan profesional religius dari perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Sementara Dewan Penasehat DPD LDI Jakarta Utara Trigunawan Hadi membawakan materi membangun kepemimpinan yang berintegritas, sedangkan Kombes Polpurnawirawan Supriyono menyampaikan materi tentang minat dan bakat. Nah, ke depan berharap generasi muda LDI setelah memahami apa yang menjadi platform dari Lembaga Da'wah Islam Indonesia membentuk profesional religius, dapat ikut serta berperan di dalam pembangunan masyarakat di kota administrasi Jakarta Utara. Kepala Subdinas Wilayah 1 dan 2 Pendidikan Kota Media Jakarta Utara Juwarto yang mewakili wali kota Jakarta Utara turut mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, LDK dapat menjadi ajang dalam membina generasi muda, sehingga menjadi calon pemimpin bangsa yang akan datang. Semoga ini menjadi wadah yang tepat untuk membina generasi muda, penerus bangsa dan juga penerus organisasi, sehingga bisa menjadi kader pemimpin masa depan. Melalui LDK ini, generasi muda LDI Jakarta Utara khususnya diharapkan dapat memahami langkah LDI, membentuk generasi profesional religius, dan ikut serta berperan dalam pembangunan masyarakat di kota administrasi Jakarta Utara. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khaira telah menonton!